Pemirsa seorang emak-emak di Magetan terekam kamera pengawas saat mencuri helm di sebuah kafe di Mosfati Magetan. Pelaku sempat membeli minuman lalu pulang membawa helm milik pelanggan lain. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang perempuan masuk ke tempat parkir kafe di Mosfati Magetan. Sempat membuka jog motor namun ditutup kembali dan pergi ke kafe untuk membeli minuman. Ironisnya setelah membayar di kasir dan kembali ke tempat parkir, ia mengambil helm milik pelanggan lainnya lalu kabur. Diketahui pencurian tersebut terjadi di kafe RDM di Jalan Raya Solo Mosfati, Kecamatan Mosfati Magetan pada minggu malam. Pemilik kafe Torik Muskolit menceritakan pelaku sempat membeli minuman jeruk namun tidak lama langsung pulang dan mengambil helm. Diketahui adanya pencurian karena ada pelanggan yang melapor kehilangan helm, lalu ia membuka file rekaman CCTV. Jadi jam, itu jam kurang lebih jam setengah 8 malam, itu ada ibu-ibu dateng sendirian, dia pesen minum, dia naik sedikan, dia pesen minum. Cuman selang 30 menit, ada temennya cowok itu dateng, itu sebenarnya nomor kebentar, langsung turun. Jam 8 lebih 20 menit, dia langsung ambil helm, langsung pulang. Jadi tempat dia. Ambil helmnya di mana? Di parkiran. Di parkiran bawah. Jadi kan ada yang laporan tuh. Laporan, kita cek CCTV, akhirnya kita urut tuh waktunya, kelihatan tadi yang ibu-ibu ambil helm tadi. Ibu-ibu ya mas? Iya, ibu-ibu. Sendirian ke sini? Sempat ketemu sama laki-laki sih mas, cuman belum tahu temennya atau gimana, yang penting sempat ketemu sama laki-laki. Cuman tepat berapa menit, 10 menit balik. Tapi pas ke sini sendirian ya? Sendirian, waktu di sini. Ia berharap ada etikat baik dari pelaku dengan mengembalikan helm yang dicuri tersebut. Menurut Torik, baru kali ini ada kejadian hilangan helm. Sejak kafe berdiri, belum ada kejadian pencurian. M. Ramzi, JTV, Magetan.